YouTube channel Soli Supriyadi dalam pembelajaran yang sangat asik di tempat belajar IPA kami hadir untuk kalian maka dari itu kalian dukung kami untuk tetap eksis memberikan materi-materi ajar IPA di tingkat SMP jangan lupa subscribe dan daya dukung share kepada rekan-rekan kalian untuk memberikan motivasi terhadap kami supaya kami tetap eksis memberikan materi-materi IPA untuk siswa-siswi SMP teman-teman YouTuber yang saya cintai tempat belajar channel Soli Supriyadi saat ini akan memberikan pelajaran IPA kelas 8 bab 1 mengenai gerak taksis sekali lagi atas dukungannya berikan kami subscribe dan like juga share tonton kami sampai tuntas kita buka tabir gerak taksis karena yang kita ketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari semua yang bergerak itu hanya tahu gerak yaitu benda berpindah tempat makhluk hidup berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lain dan itulah yang kita ketahui mengenai gerak namun setelah kita pelajari ternyata gerak itu banyak sekali macamnya mari kita pelajari mengenai gerak taksis pada makhluk hidup gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan nah itu mengenai gerak taksis jadi gerak ini berpindah tempat nah seluruh bagian tumbuhannya karena adanya rangsangan gerak taksis biasanya dilakukan oleh organisme berseh satu seperti yang kalian lihat pada gambar di layar kaca kalian berdasarkan jenis rangsangannya taksis dapat dibedakan menjadi kemotaksis dan fototaksis jadi ada dua taksis dalam kelompok gerak taksis gerak spermatozoids menuju sel telur pada arsegonium tumbuhan lumut dan tumbuhan paku yang bergerak karena tertarik oleh jad gula atau protein yang dihasilkan oleh arsegonium disebut gerak kemotaksis nah gitu ya nah karena ini terjadi pada makhluk-makhluk bersel satu kemotaksis adalah gerak taksis keras tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan nah rangsangannya ya itu adalah berupa jad kimia begitu ya gerak ploroplas ke sisi sel yang memperoleh cahaya dinamakan gerak fototaksis jadi ini harus ada rangsangan cahaya fototaksis adalah gerak taksis tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya nah pada umumnya adalah cahayanya adalah sinar matahari setelah kita pelajari tentang taksis sekarang kita adalah harus mengetahui gerak nasti nah gerak nasti ini juga terjadi pada makhluk hidup nasti adalah gerak sebagian tubuh tumbuh tumbuhan akibat rangsangan dari luar tetapi arah gerakannya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang begitu ya nah itu yang terjadi pada gerak nasti berdasarkan jenis rangsangannya gerak nasti dibedakan menjadi niktinasti potonasti dan tigmonasti atau seismonasti nah itu jenis-jenis dari gerak nasti selanjutnya adalah gerak niktinasi nah gerak ini adalah menguncuknya daun tumbuhan leguminosi atau kacang-kacangan menjelang petang akibat perubahan tekanan turgor pada tangkai tekanan turgor pada tangkai daun disebut gerak nisti nasti ya begitu niktinasti adalah gerak nasti tumbuhan akibat rangsangan dari lingkungan yang terjadi pada malam hari nah selanjutnya adalah gerak potonasti nah gerakan ini selalu berdekatan dengan adanya cahaya mekarnya bunga mekarnya bunga pukul 4 atau mirabilis jalapa pada sore hari disebut gerak potonasti nah gerak potonasti ini juga kami tampilkan sebagai contoh pada gambar potonasti adalah gerak nasti tumbuhan akibat rangsangan cahaya gerak seismo nasti ya nah gerak ini biasanya juga terjadi pada gerak menutupnya daun putri malu atau mimosa futica saat disentuh nah oleh rangsangan dari luar itu dinamakan gerak seismo nasti jadi gerak seismo nasti itu terjadi bila ada rangsangan atau sentuhan dari luar seismo nasti atau tigemonasti adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau adanya sentuhan selanjutnya adalah gerak termonasti apa itu yaitu bunga tulip selalu mekar di musim semi nah jadi mekarnya bunga tulip itu adalah selalu di musim semi mekarnya bunga tulip tersebut disebabkan oleh suhu udara pada musim semi lebih hangat dari musim dingin jadi dipengaruhi oleh adanya suhu udara gerak mekarnya bunga tulip pada musim semi disebut gerak termonasti begitu ya nah termonasti adalah gerak nasti tumbuhan dipengaruhi oleh rangsangan yang berupa suhu di lingkungan selanjutnya adalah gerak nasti om plat gerak nasti komplek nah jadi pada tumbuhan terjadi adanya gerak nasti secara komplek contoh gerak nasti komplek adalah gerak tumbuhan lainnya seperti gerakan membuka dan menutupnya sito mata jadi itu merupakan proses gerak nasti komplek karena pengaruh kadar air juga cahaya dan suhu juga jad kimia yaitu protein dan gula adalah contoh gerak nasti komplek dimana kesemuanya itu mempengaruhi terhadap gerakan pada tumbuhan nasti komplek adalah gerakan tumbuhan akibat rangsangan yang diterima dari satu macam ya jadi rangsangan dari satu macam dapatkah kamu menjelaskan gerak apa saja yang dimaksud dalam kasus tersebut silahkan kalian mencari dan buka buku bab satu bab satu jilid dua ipa untuk kelas delapan jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang gerak membuka dan menutupnya stomata pada sel bisa kalian baca baca buku lagi buku ipa jilidua kelas delapan semester pertama bab satu sampai disini perjumpaan kami melalui youtube dalam pembelajaran ipa SMP di tempat belajar ipa dengan pembelajaran yang sangat asik jangan lupa berikan komen baik yang dapat membangun diri kami supaya kami bisa memperbaikinya sampai disini dulu pengunjung jangan lupa subscribe and like juga komen terhadap kami sekian terima kasih terima kasih